Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini dia macam-macam ukuran cup sambal yang ada di toko aku Mulai dari ukuran 25 ml, 35 ml, 75 ml, 150 ml, 150 ml, ada 3 bentuk guys Yang pertama yaitu bentuknya kayak gini Terus 150 ml kotak kayak gini guys Dan juga 150 ml yang kayak gini guys Oke ini aku sudah isi pakai kacang hijau, ini yang 25 ml, segini Ini yang 35 ml, ini perbandingannya guys Kemudian ini yang 75 ml, kemudian ini yang 150 ml Kemudian ini yang 150 ml, tapi yang kotak guys Kayak gini, ini yang 150 ml, tapi yang bulat, bulatnya kayak gini 150 ml, 150 ml, 150 ml, 75 ml, 35 ml, 25 ml Hai guys, ini adalah cup sambal ukuran 25 ml Ini aku sudah ambil satu, sekarang ayo kita buktikan apakah isinya 25 gram atau tidak Ini cup sambalnya aku taruh disini ya guys Kemudian kita kasih kacang hijau Oke guys, ini aku sudah isi full Dan ternyata fullnya itu 25 gram Bisa nggak ya, ditutup 25 gram, sudah ditutup guys Ini untuk cup sambalnya lainnya guys Ini 35 gram Terus ini 35 gram Ini 35 gram Sesuai dengan yang ada disini guys Tertera ini 35 ml, 35 gram juga isinya Oke, sekarang kita coba yang 150 ml ini guys Oke, ini sudah aku isi full Dan ternyata juga 150 gram Kayak gini guys Oke guys, terima kasih Semoga membuktikan dan semoga bermanfaat Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini adalah mica bulat untuk roti bulat yang ada di toko aku guys Ada 4 ukuran, yaitu ukuran yang paling kecil dan juga ukuran yang paling besar Kayak gini guys Perbandingan ukuran yang paling kecil dengan ukuran yang paling besar kayak gini guys Oke, mari kita ukur diameternya Untuk mica yang paling kecil, diameter dalamnya yaitu 14 cm guys Selanjutnya, diameter dalamnya yaitu 20 cm guys Selanjutnya, diameter dalamnya yaitu 21 cm guys Untuk mica yang paling besar, diameter dalamnya yaitu 23 cm guys Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini adalah macam-macam tusuk sate yang ada di toko aku Untuk yang pertama ada tusuk pentol Dia lebih pendek, paling pendek dari semua tusuk sate Yaitu dengan panjang 15 cm Kemudian ini ada tusuk kambing Tusuk kambing dan tusuk ayam itu panjangnya sama guys Itu panjangnya sama-sama 24 cm Bedanya kalau tusuk kambing, dia itu diameternya lebih gede guys Jadi lebih tebal, lebih tebal, tebal Tapi kalau tusuk ayam, dia itu lebih tipis-tipis guys Kayak gini Oke, mari kita timbang Untuk tusuk pentol, beratnya 169 gram Tusuk kambing, beratnya 183 gram Tusuk ayam, beratnya 177 gram Semuanya ini dijual 4.000 per pak guys Kecuali yang tusuk sampel ya guys Kalau tusuk sampel, jualnya 8.000 per pak Terima kasih, semoga bermanfaat